Noda dari darah itu dibersihkan sama OB. Bersihnya itu gak selesai. Kenapa bersihnya gak selesai? Karena ada suara getaran gitu loh. Suaranya ini dari kamar-kamar. Dari lemari bayating tadi. Yang aneh itu adalah ketika mau nyampe ke ruang darah itu. Ada randang rumah sakit di tengah jalan. Ada kursi roda. Kita singkir-singkirin dulu siapa sih usil banget gitu. Mau nyampe di halang-halangin gini. Jadi gak ada kayak gini loh pak. Mas Yudha bilang. Kenapa ya Yudha? Dari penasaran ada apa ya? Akhirnya disabernin begitu kagetnya mereka. Karena ada jejak kaki merah. Dari ruang darah ke kamar mayat. Ada suara kayak buah jatuh. Dia kira kayak. Wah asik nih buahnya dateng mateng ada yang jatuh. Tiba-tiba emang ada yang buah jatuh dengeran. Tuh. Lutak, 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 lutak. Kepala. Ya ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di lonceng misteri bersama gue Gilang Haditya. Dan di sebelah gue masih sama Mas Risa. Yoi. Nah. Ini di cerita kedua kali ini nih. Mas Risa bakal nyeritain pengalaman horornya. Yang pada saat itu dialami ya di rumah sakit angker di Purwokerto. Jadi di rumah sakit tersebut Mas Risa menemukan diduga mayat hidup ya Mas ya. Hmm. Suatu mayat hidup di situ dan banyak lagi kejadian-kejadian horor yang dialami Mas Risa di rumah sakit tersebut ya Mas ya. Dan yang mungkin bagi kalian yang pernah denger cerita ini di channel lain. Kali ini Mas Risa bakal nyeritain ceritanya lebih detail lagi dan lebih baru lagi ya. Lebih baru. Nggak saat ini ya. Sampai keadaan saat ini. Sampai keadaan saat ini. Oke. Jadi segitu aja mungkin dari kesannya ya. Nah buat sahabat lonceng nih yang belum tahu nih. Jadi Mas Risa ini punya channel podcast di Spotify. Itu Belakasuta. Silahkan Mas. Itu Belakasuta itu dikenalkan sama-sama. Ya Belakasuta Podcast itu adalah salah satu podcast genre komedi, horor dan budaya. Jadi kami itu berawal dari kata nyablak gitu kan. Jadi Belakasuta ini adalah podcast yang emang banyumasan banget gitu lah. Dengan cara logatnya dan cara menghiburnya. Dan konten kami yang terkenal adalah konten kisah misteri dan memedi atau samidi dan juga saori ya. Yang mana samidi itu ada horror komedinya. Tapi bukan saya lucu-lucuin ya lebih ke komedi itu apa cara penceritaannya aja. Tapi kalau yang saori itu jauh lebih serius gitu ya. Terus jangan lupa buat follow di Instagram dan Spotify di Belakasuta Podcast. Biar nggak ketinggalan kalau kami bisa upload episode baru. Kenapa? Karena bulan-bulan ke depan akan ada episode-episode spesial. Untuk kalian semua Acaplaka Mania dimanapun kalian berada. Sudah episode berapa? 197 lah. 197 lah. Bentar lagi 200. Bentar lagi 200. Buat kalian nih yang belum subscribe channel lonceng misteri. Buruan langsung subscribe channel lonceng misteri. Biar gue semakin semangat nih ngasih konten-konten horror ke kalian semua. Dan buat kalian yang ingin jadi narasumber datang langsung ke studio lonceng misteri. Caranya gampang buat kalian bisa langsung ngampir kayak gigi kita di add lonceng misteri. Jadi bisa langsung VN aja cerita kalian ya di situ. Yaudah. Nggak usah lama-lama lagi nih. Langsung kita denger aja ceritanya. Oke sahabat lonceng. Sebelum masuk ke cerita. Tahan dulu sebentar. Karena ada yang mau lewat nih. Gue baru aja kedatengan produk baru dari Scarlett. Yaitu Scarlett body cream dan Scarlett body serum nih. Karena akhir-akhir ini kulit gue sering banget kering. Kalau lagi naik motor kemana-mana. Makanya nih gue mau nyobain nih dua produk dari Scarlett ini. Yaitu Scarlett body serum dan Scarlett body cream. Yang katanya bisa mencerahkan dan juga melembabkan. Yuk kita cobain aja nih. Oke jadi pertama yang harus kalian pakai itu adalah body serumnya dulu ya. Karena body serumnya ini tiga kali lebih mencerahkan kulit. Dengan bantuan dari glutathione, niacinamide, plus glycolic acid. Jadi Scarlett happy body serum ini manfaatnya banyak banget untuk kulit kita. Di antaranya mencerahkan, meratakan warna kulit. Dan mampu menyamarkan hipermentasi. Dan juga bagus banget buat merawat kekencangan kulit dan keremajaan kulit kita nih. Setelah kalian pakai body serumnya, kalian bisa langsung pakai body creamnya nih. Jadi body cream ini bukan sembarang body cream nih. Karena bisa empat kali lebih melembabkan dari body cream biasa. Karena ada bantuan dari hyaluronic acid, lima pytho oil, sea butter, dan aloe vera extract. Yang bagus banget buat memberikan kelembapan ekstrak pada area kulit yang kering. Dan menghaluskan area kasar seperti siku, lutut, kaki, dan tangan. Cara pemakaiannya gampang banget. Kalian bisa langsung oleskan body serum dari Scarlett ini ke tangan atau kaki secara merata dan usapkan secara perlahan. Dapat digunakan setiap hari untuk hasil yang maksimal nih. Nah selesai kalian pakai body serumnya, kalian langsung pakai body creamnya nih. Oleskan body cream di bagian kulit yang kering untuk membantu menambah kelebaban pada kulit. Gunakan setiap hari untuk mendapatkan hasil yang optimal. Barusan itu adalah produk body care dari Scarlett yang udah gue cobain. Moga aja nih kulit tangan gue gak kering lagi dan yang pastinya tambah cerah. Nah buat kalian wajib banget cobain nih. Untuk pemesanannya kalian bisa kok, mampir langsung ke Instagram Scarlett dan marketplace Scarlett. Nanti linknya bakal gue taruh di deskripsi di bawah video ini ya. Awalnya tuh gini sebenernya. Saya sama temen saya si Bowo tuh ini jauh sebelum sejak darah dulu ya. Kalau saya baru tahu bahwa TKP itu cukup anggar gitu ya di RS itu. Merencanakan bahwa kita bakal penelusuran di situ. Waktu itu komunitas saya, komunitas suatu tempat anggar bersejarah dan berbanguni yang jelajah malam itu masih aktif. Oh masih? Kita bingung kan maksudnya mau menjelajahi prokerto mana lagi ya gitu. Nah cobalah yuk TKP ini. Akhirnya kita milih tuh buat menjelajahi TKP itu. Otw lah dari rumah ke situ. Sekitar 15 menit lah. Terus otw sampai parkiran kita briefing sejenak. Saya bagian barat bawah bagian timur. Nanti kita misah ya kita naik lift sama-sama di lantai tiga kita cek aman gak kira-kira gitu kan. Akhirnya kita briefing udah selesai. Kita masuk bareng-bareng. Masuk bareng-bareng nanti ketemunya di parkiran lagi. Oke. Itu masih di tahun yang sama ya di 2014 tapi Januarian lah gitu. Oke. Kejadiannya kan 2014 pertengahan menuju akhir kayaknya September deh kalau gak salah. Itu di Januari kita akhirnya masuk lah ya ke lift masing-masing. Saya ke barat, Sipowo ke timur. Ini saya mulai dari saya dulu aja ya yang saya rasakan di lantai tiga itu. Itu posisinya naik liftnya itu sendirian. Sumpah banget rasanya. Kayak berdesak-desakan banyak orang tapi saya sendirian gitu loh. Keluar lift tuh kayak nafas saya terengah gitu kan. Hah gitu. Kayak di dalam lift itu kayak banyak orang tapi sesep gitu loh. Tapi sendirian kayak ngeliatnya gak liat apa-apa gitu. Karena saya sesep gitu kan akhirnya saya tutup dulu lah. Ngasuh gitu kan. Ambil nafas dulu gitu lah. Bernafas dulu. Kok gak lama? Dari situ saya ngeliat ada perawat-perawat itu mendorong ranjang rumah sakit. Ada empat apa ya. Empat apa dua gitu loh aku lupa. Ada perawat-perawat ini dorong ranjang rumah sakit. Yang bikin aku lari lah gitu lah. Kenapa aku sampai lari? Karena ketika dorong dari jauh sampai nyamperin saya di depan saya persis. Itu tuh rodanya melayang. Wah itu perawat jalan. Perawatnya jalan. Rodanya melayang. Tapi jalannya itu gak kedengeran suara tapakan sepatunya gitu. Perawatnya terlihat juga mereka mukanya juga pada kosong semua gitu kan. Terlihat. Wah gak beres nih. Pas lagi belok kesana bukan pintunya kebuka tapi malah nembus ke pintu. Ya kita makin jiper akhirnya kan milih keturun tangga darurat daripada naik lift lagi. Nah di tangga darurat itu dari lantai tiga ke lantai dua itu saya ketemu dokter tapi jas putihnya itu darah semua. Naik dia posisi naik. Dipapasan gitu. Dari dua ke satu ada suster di pojokan. Saya lari ke pintu itu udah diliatin orang ada satpam segala macem. Sampailah ke parkiran. Apa kabar Bowo? Bowo lebih ngeri lagi. Gak lama setelah saya ngos-ngosan di motor saya di parkiran. Bowo tuh lari sambil tangannya digerak-gerakin gitu loh. Sakit takutnya gitu loh. Kenapa? Wih saya melayu baik gitu kan. Udah ayo lari aja gitu. Akhirnya mengdi-mingdi kemana-kemana. Ayolah mengwarung baik. Ke warung aja gitu. Akhirnya saya nyari warung makan karena posisi juga belum makan kan. Saya berhenti di warung puyuh lah. Warung puyuh goreng waktu itu. Terus Bowo itu kan pertama pesen minum teh anget ya. Sambil tremor tangannya kan. Tangannya sambil gerak-gerak gini. Sambil dia keringet dingin. Wah kenapa istighfar nyebut. Itu orang yang makan pada ngeliatin game kami semua gitu. Dikiranya si Bowo habis kesambet gitu kan. Tapi akhirnya tenang-tenang. Istighfar-istighfar saya tepuk tepuk pundaknya gitu kan. Tenang-tenang gitu kan. Ada cerita Bowo ke Priwe. Di sana lantai teluan apa. Artinya kayak gimana ada cerita apa di sana. Ada cerita apa gitu kan. Akhirnya dia cerita. Dia naik di lantai tiga sebelah timur. Dia tuh excited banget lah. Karena dia rasa bahwa dia paling berani gitu. Posisi Bowo ini memang bukan anggota jelajah malam. Komunitas saya bukan. Cuma dia merekomendasikan. Nah di aturan main grup saya waktu itu. Siapapun yang merekomendasikan. Boleh lah yuk jadi guys. Guys star gitu kan. Double di foto. Karena itu kan cuma komoditas foto. Bukan komoditas yang ada. Dokumentasi videonya belum ada waktu itu kan. Nah terus si Bowo ini kan. Naik lah ke lantai tiga. Keluar lift gitu kan. Itu ceringan-ceringan. Kalau sepi amat ya gitu kan. Kok apa namanya. Gak ada siapa-siapa. Adanya itu sendal-sendal pasien doang. Sendal-sendal yang nginep gitu loh. Yang nginep pun juga udah pada masuk kamar semua gitu kan. Ia duduk. Ia nyantai dulu gitu kan. Tiba-tiba. Dari satu kamar. Satu bangsal. Lampu nyala. Terus mati. Terus dari sepucuk pocok sada ya. Pocok tibur. Lampu nyala. Terus mati. Di sebelahnya lagi. Nyala. Mati. Sampai akhirnya kayak gitu. Terus kan ya. Sampai mendekati ke kursinya Bowo. Lampunya tuh nyala mati. Nyala mati. Kayak gitu loh. Dia kan kaget gitu ya. Sampai akhirnya nyala lampunya tuh. Yang tadi nyala mati. Nyala mati. Mati. Ya. Ia ini. Terus ngeliat ada suster. Susternya cantik loh. Keluar dari pintu. Jeglek gitu kan. Lah. Si Bowo. Terus mikir kayak. Oh cantik banget. Aku pengen kenalan lah. Si Bowo nya langsung berdiri dari kursinya. Susternya tuh. Jalan ngampiri Bowo. Susternya ngampirin. Dari. Jauh udah senyum-senyum belum. Tapi giliran-gilihat Bowo. Itu kok dia jadi sedih dagis. Sampai akhirnya. Dia dagis. Dutup mulut. Lari ke lift. Eh tuh cewek kenapa ya. Susternya kenapa ya. Akhirnya disabarkan ke lift ya. Udah tutup. Dibuka liftnya. Dia sangat kaget. Karena suster yang dia lihat. Yang cantik itu. Yang tadi nangis. Sudah berubah jadi. Susternya yang sangat menyeramkan. Dan semenyeramkan apa. Jadi rambutnya tuh jadi. Jegrak atau megar gitu. Matanya putih. Dan waktu ada taringnya gitu. Serem lah. Bajunya udah kumel gitu. Kulitnya juga udah bersisik gitu. Serem-serem. Dia baru cerita disitu. Terus saya cerita bagiannya saya. Jadi tuh. Terus. Kalau untuk bagian jejak darahnya sendiri tuh. Adalah sekian lama setelah saya. Gak mampir kesitu. Sekitar beberapa bulanan lah. 6 bulan atau 7 bulan gitu loh. Dari Januari. Gak mampir kesitu. Akhirnya mampir gitu kan. Saya mampir. Saya ketemu lah kakak kelas saya. Namanya Mas Rudit gitu. Mas Rudit. Dini kan. Kita Masa Barat ya. Mas Rudit. Dini kan juga. Kakak kelas saya. Zaman. SMP. Senior lah. Dia tuh juga udah berjalan di banyak pekerjaan. Dalam hidupnya. Sampai akhirnya dia tuh. Jadi perawat gitu. Perawat lepas gitu lah. Yang kerjanya. Selain nganu pasien. Dia juga jaga ruang darah. Ini tuh ada bangunan timur. Barat. Berarti ini rumah sakit gede ya. Di sana ya. Gede. Rumah sakit gede di Purwokerto berarti ya. Termasuknya gede sih. Karena ini kan buat pavilion sendiri gitu. Oke. Dari pusatnya yang juga gede. Ada pusat atau pavilion gitu. Oke. Yang saya bahasnya. Yang pavilionnya. Terus lanjut ya. Ke bagian cecak darahnya ini. Jadi. Ke gue. Dia udah di alami. Mas Rudit ini udah berbacem-bacem guys. Semua aja. Dari yang suara. Dari yang sosok anak kecil lari-larian. Dari yang sosok suster perawatan lain-lain. Sampai gue cerita. Bagian gue yang soal sama si Bowo. Dia juga tau soal itu. Jangan iseng kalau misalnya udah jam segini. Kalau udah jam besok udah selesai. Itu jam keramatnya sini gitu. Si Mas Rudit dia tuh. Akhirnya hubungin saya. Di September itu. Dia tuh. Ngubungin kayak Ki. Saya kan punya nama kecil Ki Ki gitu ya. Ki sini Ki. Ke RS loh. Kenapa sih Mas waktu itu masih kelas 12. Terus tiga SMA gitu. Kenapa sih Mas ke RS. Maksudnya besok aku sekolah gitu kan. Biasanya kan kalau aku kesana tuh kayak hari-hari slow aja gitu lah. Ayo cepetan ke sini temenin Mas. Ini ada kejadian aneh nih. Akhirnya saya nyamperin kesana. Dia itu udah ada di depan sekolahan. Jadi RS itu kan deket sekolahan. Di haltanya dia udah kesitu. Posisi waktu itu jam sepuluhan apa ya. Jam sepuluh, jam sebelas. Jaman dulu. 2014 masih sepi gak seramai sekarang. Kembali kesana gitu kan. Mas auditnya udah dihalte. Dia langsung dadah-dadah gitu kan. Mas kenapa Mas. Ki. Kok kudu veruh. Ki. Kamu harus lihat ini gitu kan. Akhirnya kita ke apa namanya. Ke dalam. Ke parkiran. Minta temenin sama Pak Satpam. Sebut saja namanya Pak Dayat gitu ya. Iya ini kan Satpam senior. Yang muda pensiun sebenernya. Pak Dayat ini. Terus. Si. Itu apa namanya. Pak Dayat ini tuh. Dikabarin sama Mas Rudit. Pak. Ayo pak. Kan jani aku. Ngecek ruang darah. Medini Batak. Kenapa sih gitu kan. Ya kira kan. Pada itu kan. Pada jalan tuh. Kami bertiga. Setengah berlari gitu lah. Waktu itu. Ruang darahnya itu masih yang di belakang. Bukan yang kayak sekarang. Sekarang udah pintar tapi gimana gitu. Aku nggak sampai dalam-dalam juga kesana. Sekarang kita kesana. Ngelewatin banyak bangsa lah. Ngelewatin apalah. Nah itu tuh. Tadinya. Nggak ada yang ngalangin. Cuman kok. Yang aneh itu adalah ketika mau nyampe ke ruang darah itu. Ada ranjang rumah sakit di tengah jalan. Ada kursi roda. Kita singkir-singkirin dulu. Ini siapa sih usil banget gitu. Kok nyampe di. Apa dia ngalangin gini. Nanti nggak ada kayak gini loh pak. Itu kan. Si Mas Untite bilang. Kenapa ya Yoi. Dari penasaran. Ada apa ya. Kok kok. Dari penasaran gitu kan. Akhirnya disabarin. Begitu kagetnya mereka. Karena ada sejak kaki merah. Dari ruang darah ke kamar mayat. ya. Dari demor iya. Dari yang pertama. Apakah seperti ini kan pagi terpokit. Atau pun belasaran cedasah. Meskipun dua-duanya. bank ada lemari mayatnya. Akhirnya kan tapi kaget. Sモ drive. Dari ruang darahnya. Bersiap kuda gitu kan. utta kuda gitu. Kenapa di dalam bata. Siapa gitu Bismillahirrahmanirrahim Dibuka pidonya ada kayak kantong darah yang udah sopek Lewat gigitan manusia Kita kan manusia mana nih yang gigit ini Kita kan pada penasaran gitu ya Akhirnya yaudahlah ikutin jejak ini aja Ini petunjuk satu-satunya nih Akhirnya kita ikutin Tapi sebelum itu yang ngikutin Temen-temennya yang safe malam Temennya Mas Rudit Pada datangnya ngaret gitu lah Dari datangnya ngaret atau yang keluar dulu Nyari makan dulu Akhirnya justru pada balik tuh Ini balik RS kayak ada kejadiannya Akhirnya pada balik Pada balik kaget Ini ulahnya siapa Ini ulah siapa nih gitu kan Kok bisa usil ini sih Pada bingung kan Pada gecek gitu kan Ini siapa nih gitu kan Akhirnya dari mereka itu Pada memberanikan diri Ada saya Ada si siapa namanya Mas Rudit Dan temen-temen ya Buka pintu Sejak itu Bila diikuti Ada di salah satu lemari bayat Ya Yang ada di kiri Kalau gak salah Aku lupa letaknya Sorry Itu tuh Udah ada cap tangannya gitu loh Cap tangan darahnya Akhirnya kan kita buka ya Siap-siap ya semuanya ya Kalau emang dia gabung dan lain-lain Kita adepin nih Gitu kan Satu Dua Tiga Dik-dik-dik Dibukakan Seumur hidup Itu adalah sosok bayat yang paling mengerikan Daripada saya lihat gitu Jadi sosoknya ini udah paru bayah ya Potak di tengah Tapi dia itu gondrong di samping gitu loh Sampai Sepahu gini Sampai selengan gitu Putih rambut ya Udah agak Kirut-kirut Udah-udah Kisut gitu kulitnya Keriput gitu Terus Yang menyeramkan adalah Posisi tangannya itu Bukan sedakep kayak gini ya Bukan melipat tangan gini Tapi lebih kayak gini Gitu Dan yang lebih Mengerikannya lagi adalah Ada taringnya Dari yang atas Dari bawah ke atas Dari atas ke bawah gitu loh Empat gitu loh Sisanya Banyak yang ngompong giginya lah Dan di Bagian mulut ya Ada darahnya Kita semua berlogika Kita semua berlogika kan Kalau memang bukan ini Terus siapa pelakunya gitu kan Dari Pak Satpa Buteh bilang Ini banyak agak adeh deh Ada bagian administrasi gak Kebetulan ada bagian administrasi disitu Larilah ke bagian administrasi Bidai informasi soal Bayatidi Ternyata Bayatidi itu ditemukan sore hari aja Di salah satu aliran kali gitu kan Katanya tenggelam gitu lah Katanya tenggelam Dan memang pakaian yang ditemukan Dari cuma celana pendek doang gitu Waktu pasti kainnya dibuka Dikainnya kan sini kan Maksudnya Sorry tadi kelewat ya Di bagian kainnya juga Di bagian mulutnya juga udah merah gitu kan Terus saya bilang Kalau bukan ini siapa lagi gitu loh Udah mah fix ini gitu kan Mas Rudi itu udah tenggelam yang lemes Dia tuh langsung Jatuh gitu lah Jatuh terdutup Tapi gak pingsan loh Jadi kayak yang lemes gitu Ya Allah Ini kenapa ya Allah Gitu kan Terus akhirnya bilang kan Dari Aku bilang ke Pak Satpangnya Ke temen-temen Ya udah ini Mas Rudi Udah pulangin dulu ya gitu kan Kira saya pulang Mas Rudi itu saya moncengin gitu kan Waktu itu aku pake motornya Mas Rudi itu lah Temennya Mas Rudi itu Di belakang Kita nyampe ke alma mater Sekolah saya SMP Karena rumahnya Mas Rudi dekat situ ya Akhirnya sampe Saya Masukin motor Mas Rudi ke rumah Habis itu baru OTV ke RS lagi Buat ngambil motor saya Saya pulang Habis itu saya gak tau tuh cerita Kelanjutannya bagaimana Sampai pada akhirnya Saya ketemu sama Pak Dayat Saat Pak Pemdiah Pagi-pagi Saya ketemu Saya ngobrol lah Pak Gimana pak Akhirnya Akhirnya Noda dari darah itu Dipersihkan sama OB Coba dari OB nya itu aja Maksudnya Bersihnya gak Gak orang teles lah Gersikinnya Artinya kayak Bersihnya tuh gak sampai selesai Kenapa Bersihnya gak sampai selesai Karena ada suara getaran gitu loh Gultek-gultek gitu kan Dicek lah Cari dari mana sumbernya Sampai akhirnya Dicek di ruang darah Gak ada Kontongnya juga udah dibuang Tempat sampah Udah dicuci juga Suaranya ini dari kamar mayat Dari lembari mayat yang tadi Dari sosok yang menyeramkan itu Lah Temen-temennya Mas Rudit yang lain Mana gitu kan Pada stay disitu Pada jagain Kita lagi Pada nyusun rencana gitu Rencana tersembunyi Dan terselupung itu Ngepelnya gak nyamai selesai Ditemenin lah Akhirnya Ngepelnya sama Karyawan lain Perawat lain Dan ditepel sampai Abis gitu kan Akhirnya disitu tuh Langsung dibersihin Terus akhirnya Pak Yatya itu Dibawa lah Maksudnya Dibawa Ke apa namanya itu Kayak Apa itu ya Keranda Bukan keranda Belum dimasukin keranda Jadi kayak ranjang yang dorongnya itu Ditutup pake kain gitu Diusahakan sebisa mungkin Biar gak gerak Dibawa ke ruang Pemusul asaran cedasa Dimandiin lah Disucikan lah Terus di kafani Di kafaninya pun triple Bukan double lagi triple Dikapasin Diikat sampai kenceng gitu kan Dan akhirnya diputuskan Untuk dibakamkan Sebelum supuh Tanpa sepersetujuan Karena Ketika Cerita itu Tayang ya Saya juga sempat Di DM polisi lah Waktu itu Oh sempat Ada yang DM ya polisi ya Dari aparat gitu Di DM Dia itu sampai cerita Bahwa Itu kami yang mengangkatnya Itu kan di Pak Gratit ada itu kan Si polisi yang Nemuin ya Ditebui Terus menemukan itu Kan ada laporan penemuan Di calling kan Akhirnya waktu itu Sudah ketemu Terus juga Diangkat mayatnya Coba Pas lagi mau jalan Itu tuh Ada getaran di belakang mobil Sampai dia mikir Kan ini apaan sih Yang getar Orang kita mau laju Kok ada Sudah getar duluan Padahal mobil belum dipanaskan Sampai akhirnya Apa Kita buka Bagian belakang mobilnya Itu Mobil Pegangkutan dia Kayak gimana Gak kaget Orang kerap Itu mayat Ditutup Dia bilang Sudah kita taruh Ke rumah sakit ini aja Ini yang maksudnya Ditek apa ini Apa yang bakal terjadi Diting gitu kan Dari Anggotanya Untung-untung Tidak terjadi apa-apa Ayolah kita taruh ke sana Saya tempat informasinya Dari situ Terus Bagian itunya Akhirnya dibakamkan Di tempat pemakaman Di Belakang RS Masih satu komplek Satu jalan Ditekat Alma Matres Desaya Yang mana Di sepanjang jalan Itu juga Termasuknya Angger Rapinya Kalau pagi Sampai sore Giliran malam Yang sekolah Sudah mahluk Disitulah Terus Lanjut Dimakamkan Selesai Akhirnya Pak Dayat Selaku keamanan Bilang Udah Jangan nantai cerita Selama aja Gak lama Mas Rudi itu Resign Dari situ Jadi dia itu Kayak utah trauma Bahkan Aku dapat ceritanya Ini kan Dari Ketika dia Krap Kokar Waktu itu Bintar Diantarin Ke acara Pelepasan Kampus Dia cerita Cerita Soal ini Kamu masih inget Dulu pernah Oh iya Masih ada Keinget Sampai akhirnya Aku tanya Gimana Kamu Masih trauma Kalau lewat sana Kalau aku Lewat sana Mataku Merem Gapang Gak nabrak Gitu Masih bisa dikira-kira Saking serem Dia gak bawa doleh Ke RS itu Itu Yang traumanya Gidrawa Lanjut Akhirnya Saya penasaran Dikasih tau Makamnya Pak Dayat Makamnya Itu Tempat sampah Terus Akhirnya Saya kesana Iseng Mana sih Makamnya Dia kan Sampai bilang Nisanya Yang udah retak Yang gak ada Namanya Saya kesana Ketemu Ketemu Dulu Waktu itu Masih musim kemarau Masih musim kemarau Dari tanahnya Retak-retak Gitu lah Akhirnya Saya bersihin Sebisa saya Saya doain Gitu lah Sambil jongkok Cuma Dari jongkok Saya jatuh Ke belakang Kenapa Karena dari Pori-pori tanahnya Yang retak Keluar Asep Itu langsung Saya lari Dari jatuh Jatuh Jomkok Itu Lari Putar balik Lari Udah Kayak Wah gila Asep Belum Keluar Dari bawah Ke atas Kita lanjut Keadaan terkininya Berarti Keadaan terkininya Ini Kalau untuk RS Sendiri Itu Sebenarnya Ada satu Cluster Yang ditutup Sekarang Entah Kenapa Dan bagaimana Alasannya Saya gak tahu Kenapa Itu Ditutup Mungkin Sudah Berfungsi Lagi Positive Thinking Terus Di tahun 2015 Setelah kejadian Itu Teman saya Ini kan Pegang proyek Ini cerita terkini Berarti Teman saya Pegang proyek Jadi Pegawas Bagian Pegitukan Bahan Baku Yang rusak Jadi Dia Selain Memoto Memfoto Mengambil gambar Atap yang bocor Lantai yang retak Jadi Sering Patroli Di RS Sampai Suatu hari Iya Itu Ada dua kejadian Yang dia alami Iya lagi naik lift Lagi naik lift Sampai ke lantai Yang tempat proyeknya Lantai paling atas Gitu Siang Siang Itu Siang Polong Baru Dibuka Liftnya Udah sampai Gitu Iya Itu Langsung Terataban Terataban Atau Rebetan Terataban Itu kayak Kita kaget Pas pintu Buka Ada orang Kagetnya Kayak gitu Cuman kagetnya Bener-bener Kaku Sampai Dia itu Ngerembet Gitu Jalanya Dari Pigir Dari Pigir Ya gimana Gak Bikin Orang Dia Ngeliat Noni Itu Sosok Apa Aja Ada di RS Itu Noninya Bener-bener Yang Komplit Pake Dress Pake Topi Bule 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 Rambut Pirang Cuman Dia pikir-pikir Ya Ngapain Ada Event Cosplay Maksudnya Dia yakin Emang Hantu Bukan Bule Yang Jeguk Jeguk Obanya Atau Jeguk Siapa Bukan Cuman Itu Di Minggu Berikutnya Ngawasin Proyek Lantai Retak Jadi Lantainya Dipongkarin Dipasang Lantai Baru Sampai Akhirnya Dia itu Tertuju Perhatiannya Pada Sebuah Subur Tua Yang Subur Tua Jadi Tidak Boleh Dipongkar Gak Boleh Diuruk Ke Batak Tiba Tiba Dari Dalam Subur Itu Keluar Ada Orang Gerebet Gitu Ke Atas Orang Itu Berbulu Matanya Merah Gitu Ada Taring Gitu Cuman Aku Ngerasa Ini Bukan Genderung Bentuk Kurus Gitu Kayak Manusia Pada Umum Tigi Seperti Sebesar Orang Dewasa Dan Sosok Ini Itu Menari Nari Mengelilingi Sumur Jadi Tarian Seperti Gini Tapi Mengelilingi Sumur Serius Kalian Bisa Dengerin Ceritanya Di Megang Proyek Belakas Suta Podcast Oktoberfest 2021 Kemarin Di Belakas Suta Kayak Gini Muter Sampai Akhir Putaran Ketiga Teman Saya Lagi Lihat Di Atas Siapa Putaran Ketiga Sosoknya Itu Dari Muter Belakang Itu Langsung Noleh Kayak Gini Teman Dari Situ Lihat Ngelamun Dari Atas Akhirnya Dia Ditanyain Nama Pandor Kenapa Mas Kayak Ngelamun Mendengar Suara Bunyi Gerbang Besinya Ini Gerbang Besi Rumah Seperti Ditabrak Tabrak Selama Tiga Hari Berturut Sampai Akhirnya Suaranya Berhenti Setelah Dicek Dari Jendela Ternyata Sosoknya Tadi Disumur Ngikutin Mau Masuk Ke Rumah Ya Sumpai Ketabrak Gerbang Gitu Loh Karena Ada Pelindung Gitu Loh Sosoknya Macem Macem Disana Sampai Akhirnya Dia Bilang Bahwa Mandor Ini Jauh Lebih Banyak Pengalamannya Lagi Misalnya Lihat Proyek Ada Malam Lagi Ngeliat Atap Itu Kedistrek Di Bagian Gedung Gedung Jadi Ada Cewek Nongkrong Di Atas Gini Digoyang Goyang Di Atas Gedung Ganteng Lihat Pohon Wah Ini Buahnya Udah Bateng Kok Gak Lama Pohonnya Gerak Gerak Gitu Ternyata Di Atas Pohonnya Ada Pocok Lonsat Lonsat Cepet Loh Segala Sosok Ada Sampai Akhirnya Kita Ke Cerita Ceribador Yang Balik Ultimate Dia Udah Biasa Ngeliat Begituan Ya Udah Biasa Ngeliat Begituan Sampai Dia Lagi Kepengkel Ke Kantin Atas Lah Kantin Atas Nganjak Gitu Kan Tep Ada Suara Kayak Buah Jatuh Dia Kira Kayak Asik Buahnya Udah Teng Mateng Teng Jatuh Posisi Itu Lagi Masih Ngadep Ke Atas Tengah Tanjakan Ngan Tengah Tanjak Tiba Tiba Emang Ada Yang Buah Jatuh Beneran Duh Lutak Lutak Kepala Ya ampun Meringis Gitu Loh Loh Sama Mandor Mandor Temen Saya Cuma Dicengirin Balik Saking Beraninya Saking Beraninya Bergatasi Itu Bahkan Ketika Temen Saya Yang Tadi Bantuin Beroyak Itu Ke Sambet Itu Dia Bilang Ke Temen Saya Udah Nggak usah Dipikirin Masih Santai Aja Maksudnya Dia juga Bakal Nganggu Lagi Meskipun Temen Saya Trauma Tiga Hari Tidak Kesitu Saking Takutnya Jadi Ke Kantor Tendernya Terus Kantor Bagian Administrasinya Terus Kantor Admin Terus 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 Kita Sampai Ke Ceritanya Temen Yang Mama Saya Anak Temen Yang 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 Mana Ketika Itu Ia Pengen Di rumah sakit Itu Sakit Kecelakaan Temen Oh Lah Waktu pas Temennya Disitu Ia Itu Ternyata Nggak Nyampe Nyampe Ke Kamar Yang Dituju Kenapa Nggak Nyampe Nyampe Karena Satpamnya Kesel Satpamnya Kesel Lama Dia Gimana Nggak Kesel Orang Dia Naik Turun Naik Turun Lift Lima Kali Udah Naik Turun Naik Lagi Naik Turun Lagi Ternyata Pasti Tanyain Dia Cengar Cengir Doang Kesambet Gitu Loh Iya Temen Temen Nyamperin Dia Ini Masih Cengar Cengir Ini Temen Kenapa Sih Gitu Kan Akhirnya Nyampe Dibawa Ke rumah Cengar Cengir Dia Tanyai Tanyain Tanyain Tanya Nama Ibunya Kamu Kenapa Aku Naik Lift Polak Balik Polak Balik Ngaco Dia Ketawa Ketawa Malah Ketawa Ketawa B Ya Bilang Iya Aku Ikutin Itu Susternya Nggak Tau Susternya Sampai Sekarang Dua Kejadian Terakhir Papah Waktu Itu Sempat Sakit Dirawatin Nabis Itu Satu Hari Mamah Saya Yang Jagain Itu Katanya Katanya Di Lantai Berapa Dari Jendela Diketok Assalamualaikum Nggak Tahu Siapa Cuman Suara Akhirnya Mamah Saya Doa Yaudah Tidur Nyenyak Nggak Ada Yang Gangguin Lagi Sampai Akhirnya Ada Gangguan Terakhir Yang Mananya Dialam Yang Om Saya Om Tari Papa Berarti Sepukunya Papa Kaka Pertamanya Papa Saya Baru Meninggal Sekitar Dua Bulan Yang Lalu Karena Sakit Komplikasi Dan Memang Di Jenasah Di Pemulasaran Di Makam Yang Memang Satu Komplek Si Mayet Itu Makam Agar Saya Saya Nggak Bisa Sebut Makam Badan Jenasah Kan Udah Diproses Dari Tempat Rumah Dukanya Terus Tempat Layat Nanti Kan Jenasah Dikebumikan Dimana Diberangkatkan Dari Mana Itu Papa Yang Ngurus Sampai Akhirnya Om Saya Itu Datang Ke rumah Sakit Saudara-saudara Terpada Ngumpul Terima Gelang Dari Jogja Terpada Ngumpul Om Saya Datang Waktu Malam Jumat Sepibat Rumah Sakit Katanya Dan Sekarang Ruang Pemulasaran Jenasah Itu Ada Di Paling Pocok Ia Itu Akhirnya Bingung Kan Nelpon Maksudnya Nggak Nelpon Sama Kemamah Cuman Dia Nge-WA Gitu Mbak Ini Dimana Itu Di Badan Ruang Pemulasaran Jenasah Udah Di Paling Belakang Aku Di Depan Lagi Cerita Sama Yang Ngurus Jenasah Akhirnya Om Saya Ini Ketemulah Sama Sosok Yang Menyerupai Anak Tirinya Budi Saya Dia Ketemu Orang Di Taman Pake Paju Hitam Celana Hitam Terusan Ditanyain Mas Ruang Pemulasaran Jenasah Dimana Orang Nggak Belakang Cuman Kayak Gini Do Dimana Oh Jangan Ditanyain Di Situ Ketemu Mbak Ketemu Anak Dirinya Pake Kaos Ijo Belang Belang Terus Dia Bilang Gini Loh Kamu Bukannya Tadi Taman Nggak Aku Dari Tadi Disini Siapa Keluarga Mula Itu Kalau Gitu Berapa Dari Kami Semua Gak Ada Yang Ketakutan Cuman Siapa Gue Siapa Itu Yang Bertukas Memulas Hari Jenasah Itu Langsung Cerita Mas Mas Mending Mas Mending Kamu Ketemu Kami Langsung Nggak Disasarin Muter Kemana Dulu Gitu Disin Mas Penampakannya Ngincer Kesemua Mas Yang Sering Kesini Maupun Yang Baru Kesini Gokil Kan Itu Dari Satu Tempat Kita Menceritakan Sekarang Tempat Bukan Cuma Fokus Ke Jejak Darah Itu Rumah Sakit Mas Sampai Sekarang Mas Ada Terus Juga Pilihan Warga Sekitar Buat Perobatan Itu kan Sebenernya Rumah Sakit Khusus Lansia Sampai Sekarang Dan Itu Masih Beroperasi Sampai Sekarang Yang Agak Ngerinya Lagi Dari Petugas Pemulasaran Jenazahnya Ini Adalah Ketika Gelombang Satu Gelombang Dua Kematian Covid Itu Paling Banyak Pernah Mengurus Jenazah Satu Harinya 400 Sehari Untung Bala Bantuan Ada Ini Soal Kemanusiaan Dan Hati Turani Dia Mau Buat Ngurus Ini Dimasukin Yang Dibandiin Dipungkus Plastik Terus Dimasukin Peti Itu Baru Rumah Sakit Pavilion Itu Bukan Belum Yang Pusat 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 Nggak Tahu Seberapa Banyak Lagi Pusat Jelas Dari Bajau Lebih Bajak Pavilion Sehari 400 Gimana Pusat Gimana Rumah Sakit Daerah Disananya Juga Kan Kita Kehilangan Ring Satu Banyak Dari Covid Ini Juga Mulai Merda Jadi Itu Pasti Serep Ceritanya Dari Tidak ada Habisnya Sebenernya Ada Terus Pasti Gue Penasaran Mas Yang Mayat Yang Isap Darah Itu Kenapa Ada Info Gini Sebelum Ini Tayang Kan Emang Udah Tayang Di Terbangun Tengah Malam Jadi Trionya Terbangun Tengah Malam Kang Pian Mbak Dita Sama Mbak Rahel Itu Sempet Membahas Ini Kata Mbak Rahel Memang Yang Mayat Yang Ditemukan Itu Adalah Mayat Yang Akan Nantinya Bertransformasi Menjadi Jengklot Nantinya Dari Yang Sosok Mayat Ukurannya Senormal Itu Nanti Bakal Mengecil Mengecil Menyusut Kulitnya Kan Hitam Jadi Jengklot Yang Kalian Bisa Cari Di Google Image Kayak Gitu Jengklot Yang Beneran Bukan Yang Dipegang Pesulat Merah Proses Ya Bukan Jengklot Mainan Beneran Menyusut 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 Nanti Prosesnya Bakal Seperti Itu Makanya Itu Dari Pak Dayat Bilang Nama Samaran Itu Bilang Daripada Ini Nanti Gerak Gerak Lagi Makan Korban Lagi Kita Kepumikan Sekarang Mau dia Gerak Gerak Selama Dia Gak Bangun Baru Gerak Gerak Kita Makam Berarti Cerita Ini Di rumah Sakit Belum Banyak Yang Tau Juga Sebenarnya Beberapa Dari Yang Yang Risa Yang Dibilang Jangan Disebar Luaskan Tapi Ada Yang Kebar Bahkan Dari Komentari Peng Radit Yang Pedas Pedas Dari Yang Gak Percaya Cerita Ini Cerita Saya Emang Sebagian Besarnya Sukar Dipercayalah Itu Ada Beberapa Membela Bahwa Emang Bener Pak Percaya Emang Seserm Itu Rumah Sakit Yang Baru Ngeliat Sunyi Sangat Orang Kalau Sudah Sunyi Ngeliat Satu Tempat Kira Sudah Kemana Mana Seperti Itulah Nah Itu kan Tadi Kata Mbak Rachel Kan Itu Jadi Jenglot Tapi Kalau Menurut Mas Risa Sendiri Itu Apa Sesuatu Apa Menurut Mendapat Mas Risa Kalau Yang Saya Pikir Awam Memang Itu Salah Satu Fenomena Yang Bisa Hidup 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 Sosok Seperti Itu Ya Seketika Saya Lihat Sebelum Dia Menyusut Gitu Kan Ya Aku Nggak Tahu Emang Udah Menyusut Apa Gimana Itu Emang Menyeramkan Bener Mayat Mayat Seperti Selayaknya Mayat Karena Aku Nggak Ngeliat Gerak Gimana Dan Aku Cuma Dapat Cerita Yang Kedua Part Duanya Ini Dari Orang Jadi Aku Dari Pihak Kedua Yang Menceritakan Ini Dan Emang Kita Nggak Tau Mayat Hidupnya Itu Pas Masa Hidupnya Ngapain Nggak Tau Nggak Tau Orang Ditemukan Tanpa Identitas Makin Bingung Lagi Kan Misterius Banget Dan Ternyata Memang Mayat Mayat Misterius Seperti Itu Makin Banyak Udah Banyak Ditemukan Dan Memang Dijadikan Objek Sebagai Praktikum Nah Kata Temen Saya Yang Pernah Praktik Di Salah Setiap Mau Praktik Dan Setelah Praktik Pada Ngasih Hormat Dulu Terima kasih Sudah Mendonasikan Tubuhnya Untuk Penelitian Mayat Asli Praktik Itu Mayat Kayak Di Film Ini Jendo Yang Mayat Tanpa Identitas Gila Gokil Maksudnya Ini Saksi Matanya Juga Ada Pak Daya Tadi Sama Mas Rudit Sama Dan Kru Kru Sama Mas Temen Saya Temen Saya Yang Pernah Kerja Disitu Cuma 6 Bulan Nama Mandor Terus Kalau Untuk Alasan Kenapa Itu Tempat Kok Angker Banget Ternyata Di Komplek Yang Tadi Sempat Aku Cerita Sama Itu Itu Adalah Tanah Yang Bisa Dibilang Tanah Mati Apa Itu Tanah Mati Aku Dapat Informasi Dari Mbak Rahel Sempat Bahas Konten Ini Tanah Mati Adalah Tanah Dimana Memang Dulunya Memang Tersering Terjadi Tumpahan Darah Hingga Banyak Yang Meninggal Karena Memang Di Tanah Itu Itu Tanah Yang Cukup Aktif Untuk Kegiatan Militer Pada Zaman Penjajaan Belanda Dulu Begitu Jadi Makam Para Pahlawan Pejuang 45 Dulu Itu Memang Banyak Yang Disitu Di Komplek Pemakaman Itu Teman Pemakaman Bukan Pemakaman 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 Individu Dari Gua Si Kayaknya Pas Masih Hidup Ya Kayaknya Masih Hidup Tukang Ilmu Jadi Yang Matinya Gitu Makanya Itu Tadi Yang Aku Pikirkan Ini Tidak Serem Soal Mayat Tapi Serem Juga Di Pendabahkan Dia Gitu Ya Mungkin Cukup Sampai Disini Video Kita Kalian Ini Juga Malem Bangat Yang Udah Pengen Jam 12 Nah Thank you Banget Mas Rissa Sama Sama Terima Kasih Sobat Lonseng Juga Untap Dan Menengarkan Dan Sobat Lonseng Jangan Lupa Mampir Podcast Mas Rissa Di Blakas Uta Podcast Spotify Nanti Link Baka Taro Deskripsi Dan Baka 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 Lonseng Yang Lonseng 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 Subscribe Dan kalau ke belakang suta gimana mas? ya email aja kalau nggak DM lah di belakang suta kalau misalnya ada cerita horror gitu ya cerita DM aja dan kalau mau ke lonceng misery kalian bisa langsung mampir ke gigi kita di admonceng misery bisa langsung pnx cerita kalian disitu ya oke akhir kata nih gue gilang aditya izin pamit saya Arisha ARS pamit dari belakang suta podcast bye bye thank you sub indo by broth3rmax